Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas tanggal lahir Yang akan lunas hutangnya Di tahun 2024 Nah apakah Tanggal lahir teman-teman termasuk Yang akan lunas hutangnya Di tahun 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Untuk tanggal lahirnya sendiri Nanti akan saya tulis atau saya spill Di akhir video Nah seperti apa Kondisi hutang-piutang yang terjadi Di tahun 2024 Untuk kamu Hutang yang masih terjadi Entah itu hutang secara fisik Ataupun secara online dan sebagainya Memang masih menjadi beban Masih menjadi beban tersendiri ya Untuk tanggal lahir ini Karena memang dengan adanya hutang ini Hutang itu dan sebagainya Jujur Ini juga bisa mempengaruhi Stabilitas di dalam posisi Keuangan ya Dan tentu saja Dengan stabilitas keuangan yang terganggu Tentu ini juga akan menghambat Beberapa langkah yang ada Di dalam diri kamu Jadi ya kamu pun juga merasakan Adanya situasi yang tidak terlalu plong gitu loh Adanya situasi yang tidak terlalu lega Di dalam diri kamu Karena apa Masih terkekang Dengan adanya hutang-hutang yang terjadi Di dalam diri kamu Tapi ya apa yang harus dilakukan Kamu tidak bisa melarikan diri Hutang adalah hutang Yang harus dibayar Yang harus diselesaikan Jadi ya posisinya adalah Di sini kamu juga sedang dihadapkan Dengan beberapa persoalan-persoalan finansial Di tahun 2024 Tetapi ya kendati demikian Ada permasalahan-permasalahan yang terjadi Di tahun 2024 Di sini kamu juga akan terus berada Dalam situasi yang baik Dalam situasi yang Bisa dikatakan tetap positif Karena apa Tahun 2024 Setidaknya di awal-awal Mungkin akan terasa berat ya Apalagi ya di awal-awal Tahun 2024 Kamu pun juga akan dihadapkan Dengan masalah ini Dihadapkan dengan masalah itu Dan juga beberapa Masalah yang lainnya Tapi yang jelas di tahun 2024 Kamu juga akan terus merasakan Adanya hal-hal yang baik Akan terus merasakan Adanya hal-hal yang positif Di dalam situasi keuangan Walaupun dengan munculnya hutang Munculnya beberapa Pinjaman yang ada Dan diketahui oleh orang-orang Sekitar kamu Tentu Akan ada stigma negatif ya Akan ada komentar-komentar negatif Dari Orang-orang yang ada di sekitar kamu Entah itu tetangga Teman dekat Ataupun mungkin juga Saudara sendiri Yang juga ketika kamu punya hutang Akan menjadi bahan omongan Dan segala macam Tapi ya di sini ya gak apa-apa Situasinya Cuekin aja Karena di sini kan Kamu gak minta uang Sama mereka untuk bayar hutang Jadi ya fokus saja Dengan apa yang saat ini Kamu kerjakan Fokus saja Dengan apa yang saat ini Kamu lakukan Di dalam kehidupan kamu Gak usah terlalu pedulikan Nah Omongan-omongan Orang lain Karena terkadang Omongan orang lain ini kan Juga mereka kan ngomong Gak di filter gitu loh Jadi ya situasinya Kamu juga harus bisa Untuk lebih terfokus saja Dengan apa yang ada Terfokus saja Dengan apa yang kamu kerjakan Apalagi memang Kamu juga berjuang sendirian Untuk melunasi Dan juga menuntaskan Hutang-hutang yang ada Sehingga ketika Kamu berjuang sendirian Saya juga berharap Kamu dalam keadaan Yang tetap kuat gitu loh Kuat secara fisik Kuat secara pikiran Perasaan Dan juga kuat secara Sikis atau mental Karena apa Hutang kamu ini Bukan hanya Satu, dua, tiga Atau empat lubang saja Tapi juga ada Beberapa lubang Yang memang harus diselesaikan Apalagi target kamu Di tahun 2024 Adalah Mengurangi lubang yang ada Nah ketika Kamu punya target Untuk mengurangi lubang Yang ada Maka saya berharap Kamu juga jangan sampai Gali lubang Tutup lubang Karena kalau kamu Tahu gali lubang Tutup lubang Tentu ini juga akan Menyulitkan kamu Ini akan memberatkan Bagi apa yang ada Di dalam diri kamu Sehingga apa Di sini saya lihat Kamu juga harus Waspada Kamu harus berhati-hati Jangan sampai Terlalu dibiar-biarkan Gali lubang Tutup lubang Mau sampai kapan Gitu loh Kamu gali lubang Tutup lubang Terus dengan situasi Yang lingkaran setan Seperti ini Nah makadar itu Kau fokus saja Bagaimana untuk Melancarkan rezeki kamu Di tahun 2024 Sehingga di tahun 2024 Kau bisa untuk Menemukan solusi Walaupun memang Ya satu persatu Untuk menyelesaikan Tanggung jawab Dengan hutang-hutang Yang ada Sehingga dengan Tanggung jawab yang ada Dengan hutang-hutang Yang bisa dilunasi Saya yakin Di dalam tahun 2024 Kamu akan menciptakan Posisi Keseimbangan Di dalam finansial kamu Jadi ya dengan Posisi keseimbangan Secara finansial Tentu ini juga akan Memberikan Hal-hal yang positif Ini juga akan Memberikan Hal-hal yang baik Yang akan terus terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara keseluruhan Jadi ya saya rasa Emang bagi kamu Yang saat ini Memang sedang memiliki Hutang di tahun 2024 Untuk tanggal lahir ini Sebentar lagi Kamu juga akan Berhasil Untuk menciptakan Keseimbangan Secara finansial Tapi Ketika memang Sedang mengalami Peningkatan yang cukup Bagus Secara finansial Saya juga menyarankan Untuk lunasi dulu Hutang-hutang yang ada Tahan dulu Segala kebutuhan Kebutuhan yang Saya rasa yang Kalau belum terlalu penting Ya ditahan dulu Jangan terlalu Diteruti Kenapa? Menciptakan keseimbangan Finansial Itu juga memiliki Tiga hal yang penting Satu menahan Keinginan yang tidak Terlalu penting Dua lunasi dulu Hutang-hutang dengan Bunga yang terbesar Dan kemudian Yang ketiga Perbesar atau Perlebar Situasi yang bisa Mendatangkan penghasilan Ataupun pemasukan Di dalam Kehidupan kamu Sehingga dengan hal ini Tentu ini juga akan Memberikan Satu hal yang baik Akan memberikan Satu hal yang positif Yang akan terus terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan ingat Kamu juga jangan Mengulangi lagi Kesalahan-kesalahan Yang sama Terkait dengan Hutang-hutang yang ada Karena ketika kamu Terlalu mengulangi Kesalahan yang sama Terkait dengan Hutang-hutang yang ada Tentu ini juga akan Menimbulkan Beberapa perkara Akan menimbulkan Beberapa permasalahan-permasalahan Yang akan terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya harus bisa Untuk lebih Waspada Dan juga Harus bisa untuk Lebih berhati-hati Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Jadi ya tanggal lahir Apa saja yang berpotensi Untuk lunas hutangnya Di tahun 2024 Dengarkan baik-baik Untuk tanggal 1 Tanggal 7 Tanggal 11 14 19 22 25 Dan juga 29 Nah untuk tanggal Akhir yang lainnya Tunggu video yang berikutnya Nanti akan saya buatkan Videonya Sekian dari saya Mohon maaf Ada kesalahan Sampai ketemu di video Yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dini Pangastuti Jaya Hadidini Ngerat Rahai Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau konsultasi langsung Dengan kami Yuk gabung Langganan Zodiac Harian Caranya Klik link yang ada Di deskripsi Atau klik ikon Gabung sebelah kanan Tombol subscribe Youtube Zodiac Harian Dengan berlangganan Kamu bisa langsung Konsultasi langsung Dengan tarot reader Zodiac Harian Dan mendapatkan Video eksklusif Di Youtube Zodiac Harian Mau konsultasi Langsung dengan kami Yuk gabung Langganan Zodiac Harian Caranya Klik link yang ada Di deskripsi Atau klik ikon Gabung sebelah kanan Tombol subscribe Youtube Zodiac Harian Dengan berlangganan Kamu bisa langsung Konsultasi langsung Dengan tarot reader Zodiac Harian Dan mendapatkan Video eksklusif Di Youtube Zodiac Harian Mau konsultasi Langsung dengan kami Yuk gabung Langganan Zodiac Harian Caranya Klik link yang ada Di deskripsi Atau klik ikon Gabung sebelah kanan Tombol subscribe Youtube Zodiac Harian Dengan berlangganan Kamu bisa langsung Konsultasi langsung Dengan tarot reader Zodiac Harian Dan mendapatkan video Eksklusif di Youtube Zodiac Harian Terima kasih telah menonton